Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vector Lengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi mampir di salah satu Ovia Store HSR Wheel yang ada di Jakarta Selatan Yaitu di Metro Reims Nah, ini adalah halaman lengkapnya di bawah sini Oke, jadi di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber Kemarin ada yang nanya Bang, minta dong velg rekomendasi untuk Toyota Zenix Pake Innova apa enggak ya? Ya itulah pokoknya ya Salah satu mobil terbaru di 2023 yang cukup happening Banyak juga penjualannya Nah, jadi gue pengen ngobrol dulu sedikit tentang masalah si mobil Zenix ini Kalau kita lihat memang dia itu kayaknya bagusnya pake ring 18 gitu kan Nah, tapi kali ini gue akan kasih sedikit rekomendasi yang cukup berbeda nih Ini kayaknya bakal match banget buat kalian yang memang suka modifikasi di mobil di bagian kaki-kaki Karena kali ini gue bakal coba kasih rekomendasi velg-velg yang ada di ring 19 Nah, ini jarang banget nih Gue jarang banget rekomendasiin pake velg ring 19 Tapi kayaknya untuk Toyota Zenix ini Kalau ring 18 itu masih kurang gede Tapi 20 kegedean Ya udah, solusi terbaiknya adalah pake ring 19 Ya udah, kira-kira velg apa saja yang cocok untuk Zenix di ring 19 dari line up Hyzer Tunggu sampai selesai Let's go Nah, untuk yang pertama ini gue langsung masukin aja ke bagian yang sporty-sport ini Karena ini HXR, harus selalu racing Jadi kita, pertama-tama konsepnya kita kecari yang racing dulu Oke, ini di belakang gue adalah HXR Zero Dengan spesifikasi ring 19 dengan lebar 8,5 Dengan objeknya 40 nih Nah, kebetulan ini dia single PCD di 5x114 nih Jadi, cocok lah Kan temen-temen pada sukanya single PCD kan Ya udah, gapapa nih gue kasih pilihan Ini konsepnya racing, sporty Ya, apalagi kalau misalnya Zenix-nya dikasih warna hitam atau warna putih Dimix pake violet ini dengan warna bronze Pasti racing banget ya Tinggal dipakein bannya, dipakein yang semi-slick Bisa pake ban ukuran 245, 45, ring 19 Pasti kece banget Nah, kalau dari desainnya sendiri Zenix Zero sendiri, 1, 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 10 palang Yang dimana palangnya ini juga dibilang kecil enggak Tapi dibilang gede juga enggak ya Jadi, pas-pas aja gitu ya Apa istilahnya? Slim fit Nah, ya Palangnya slim fit, udah gitu Memang karena konsepnya sporty Jadi, desainnya tuh pasti simple Ya, sesimpel Disini di bagian lubang PCD-nya Ada 5 Dikasih palang, 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 palang Dikasih lips Dan, enggak ada tambahan Desain-desain apalagi Paling cuma ada disini sedikit Ada groove-groove, ada 5 groove disini Selebihnya udah Ini gue yakin sih pasti tampilan Zenix kalian bakal sporty banget Enggak percaya? Langsung dateng aja Cobain fitting ke mobil kalian Gue jamin pasti langsung jadi Zenix yang paling sporty Nah, untuk pilihan yang kedua Ini udah gue siapin Ini adalah HSRI Zumi Wah, ini ring 19 Lebarnya belang nih 8,5 dan 9,5 Dengan omsetnya 45 nih Tapi omsetnya rata ya Nah, ini sebenernya dia ada di PCD 5x112 Tapi Ini masih bisa dipasangin untuk si Toyota Zenix ini Jadi, kalau misalnya teman-teman mau Kita bisa pasangin juga Nah, si Zumi ini Memiliki kelebihan itu adalah Pertama dari Lebar velgnya Yang pertama itu Di depan itu dia 8,5 Sedangkan di bagian belakang itu dia 9,5 Jadi, otomatis apa? Di bagian belakang itu akan jadi Lebih montok, lebih seksi Kalau misalnya dilihat Gini loh Kalau mobil itu dari belakang Itu pasti salah satu bagian yang kelihatan itu adalah Rodanya Tapak roda yang nempel di asfalnya seberapa banyak Nah, kalau kita pake yang 9,5 Otomatis tapaknya akan jadi lebih banyak Lebih safety Handlingnya lebih enak Terus selanjutnya Dari desainnya juga ini Memiliki desain yang cukup Elegan ya Misalnya, kalau misalnya kalian mau ganti velg Tapi Aduh, Zenix jangan dibikin racing-racing lah Dibikin yang sporty-sporty Eh, jangan dibikin yang sporty racing Elegan-elegan aja Santai gitu ya Nah, ini juga Karena warnanya two-tone Yaitu black polish Jadi kayak Apa ya? Kalau dibilang masih kayak standar sih Nggak juga ya Karena standarnya juga Ringnya kan jauh lebih kecil Tapi ya Ibaratnya gini ya Yang nggak mau pamer-pamer lah ya Orangnya humble Ceritanya mengganti velg Jadi bisa pakai Si HS-nya di zoom ini sendiri Desainnya dia punya 5 palang Yang dimana palangnya ini Ngebentuk ya Nah, ini yang gue suka Sebenarnya dia basic-nya warna hitam Full black Namun ini tuh dibentuk Dibentuk dengan Dikasih warna polish Di bagian sini Jadi terkesan dia memiliki 5 palang yang berbeda Oke, ini sih Ganteng sih Kebayang sih Kalau pakai Zenix Pakai velg ini tuh Pasti ganteng banget Yaudah Langsung fitting aja Kalau mau coba Oke Nah, selanjutnya Ini gue siapin Ini adalah HSR Gorom Dengan spesifikasi Ring 19 Dengan lebarnya 8,5 Dengan obsepnya 42 Kita balik lagi Ke model-model elegan Dengan konsep Two-tone Yaitu Black and Polished Nah, ini desainnya Sebenarnya dibilang elegan Racing-nya juga dapet Sporty-nya juga dapet Kenapa? Karena dia di bagian Apa ya Bagian dalamnya tuh Masih kebuka Lumayan banyak Gitu ya Jadi kalau misalnya Apai kalau teman-teman Pakai big bracket Di bagian dalamnya Itu pasti masih kelihatan Ini bisa dibilang Sporty-elegan sih ya Ada unsur sportnya dapet Tapi unsur elegan-nya juga dapet sih Nah, ini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 Jadi setiap palangnya itu Dia membentuk huruf V Dan straight to the lips ya Jadi sampai ke ujung lips-nya Sehingga membuat ring 19 ini Benar-benar look Lebih Apa ya Size-nya jadi 19 banget nih Karena kalau misalnya dia kepotong Pasti Velg itu akan jadi kelihatan Lebih kecil dibandingkan Dengan ukuran aslinya Nah, untuk warnanya Dia Black Polished Di sini 514-nya juga Dibikin serapi mungkin Rapi banget malah Menurut gue gitu kan Yaudah lah Ini sih harusnya Yang teman-teman model-model begini Bapak-bapak nih Bener gak kira-kira? Nah, selanjutnya Ini adalah HSR Kimika Dengan spesifikasi ring 19 Lebarnya 8 dan 9 Dengan offsetnya 45 Nah, ini sebenarnya Basic-nya dia PCD-nya itu Ada di 5x 112 Tapi Masih bisa kita pasangin Di Toyota Zenix ya Jadi ini bisa menjadi Satu referensi juga Buat kalian Gue suka si Kimika ini Pertama dari Desainnya ya Desainnya elegan Ya, dia Ada 5 palang Dimana setiap palangnya itu Memucah jadi 2 Ya Terus Sebenarnya ini simple banget Desainnya Cuman di bagian Tengah-tengah Antara Dari wheelbase Sampai ke Bagian lips-nya Itu dia Dikasih Batang lagi nih Palang lagi nih Yang itu membentuk lingkaran Ini desainnya sih Futuristik banget ya Cocok banget nih Buat Toyota Zenix Yang memang sudah Sudah apa ya Mengasung Dengan shape-shape Dan apa Inovasi Bukan inovasi sih Shape-shape nya yang modern Futuristik Makanya cocok banget nih Sama si HSR Kimika ini sendiri Ditambah speknya Dia lebarnya belang 8 dan 9 Jadi 8 dan 9 itu Nggak terlalu besar Kalau tadi kita sempat Lihat yang 8,5 9,5 Mungkin agak sedikit kelebaran 8 dan 9 Kalau gue rasa Paling pas sih Tapi ya memang Balik lagi Harus dicoba dulu Di mobil kalian Nanti tinggal disesuaikan Dengan bannya aja Bisa pakai 245-45 Ring 19 Bannya masih tebel Kenyamanannya masih ada Look Tampilannya Tapi masih seger banget Dengan ring 19 Yang gede Wih Cakep lah pokoknya Toyota Zenix Pake ring 19 Menurut gue Aduh Gue penasaran Pengen nyobain Ada gak yang punya Zenix Yang mau nyobain fitting velg Ayo silahkan komentar di bawah Nanti kita fitting-fitting velg bareng Nah untuk yang terakhir Ini Lumayan spesial nih Kalau dari tadi Kebanyakan kita main elegan Sekarang kita kembali lagi ke HSR Harus selalu racing Oke Ini adalah HSR Vini Dengan spesifikasi ring 19 Lebarnya 8,5 Dengan offsetnya 40 Dia single PCD Di 5 x 114,3 Ya Teman-teman bisa lihat Ini yang paling gue suka Jadi di bagian tangan Tangannya itu dibikin serapih mungkin Lobangnya Simple Gak ada Gak ada Apa namanya Tambahan-tambahan apapun Di bagian tengah Nah namun Dari setiap lobangnya ini Dia dikembangin menjadi 2 palang 1,2,3,4,5 Jadi totalnya dia punya 10 palang Yang dimana palangnya ini Terkesan lancip ya Terkesan lancip Dengan ada sedikit shadow Di sebelah sisinya Ini di setiap Satu sisi Satu sisi Ini cakep banget sih desainnya Aduh Gak ada ring 15 Gak ada ring 15 Gue mau pake nih Buat si obri nih Terus dia palangnya juga Langsung ke ujung lipsnya Jadi bener-bener Velangnya itu keliatan gede Sesuai Dan yang paling gue suka itu Adalah di bagian tengah Ini terbuka banget Gitu loh bagian Under clearance-nya gitu kan Jadi kalau udah pake BBK gitu kan Pake big bracket Pasti tampilannya bakal sporty Banget Ganteng banget loh Sumpah gak bohong BBK HSR Kalau tuh buat ring 19 Kayaknya harganya juga Cukup terjangkau lah Saya lupa deh berapa Sekitar 10 12 13 14 Ha Kalian tanya juga Ke toko HSR terdekat deh Gue lupa harganya Oke Ini HSRP ini Bisa menjadi High recommended gue Buat temen-temen yang pake Toyota Zenix Yang mau pake ring 19 Nah itu dia tadi Beberapa pilihan velg Untuk Toyota Zenix Yang ada di ring 19 Ya Kalau misalnya kalian mikirnya Bang kayaknya ring 19 Gedean Gak apa-apa Karena inget balik lagi Modifikasi itu tergantung Selera dan kebutuhan Jadi setiap kebutuhan Dan selera Setiap orang itu Pasti berbeda Nah kali ini Gue mau kasih racun Buat kalian yang memang Mau suka pake ring 19 Ya Bannya juga masih cukup tebel Masih cukup nyaman Dan yang pasti tampilannya Kalek seru banget loh ya Kan tampilan Zenix nongkrong banget ya Zenix nongki-nongki gitu ya Oke Selebihnya masih ada beberapa pilihan lagi Kalian bisa langsung dateng aja Ke seluruh official store HSR Wheel Dimanapun kalian berada Bisa gratis fitting Udah gitu Kalian juga bisa dapetin benefit Gratis balancing Gratis nitrogen Dan juga gratis tambal ban Oke Segini dulu video gue kali ini Kira-kira gue harus bikin video apa lagi Selanjutnya kalian boleh komentar di bawah Gue Aldi Reis undur diri Jangan lupa inget velg inget highster Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.